Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Di video kali ini saya Mau nyobain menu baru lagi Untuk menu baru kali ini adalah Dari McDonald's Disini saya udah beli Dapet satu buah paper bag Dan Satu buah minuman Kita bongkar dulu nih Isi si paper bagnya Dapet satu buah paper bag lagi Terus dapet satu french fries Dapet satu burger tendang Menu barunya itu adalah burger rendang Dan Magsaker cabai hijau Saya keluarin dulu semuanya Oke Nah akan tetapi Untuk si Untuk si burger rendang Sebenarnya Burger rendang ini tuh Udah pernah ada Dua tahun lalu Rasa si burger rendang ini Akan tetapi Karena sekarang mungkin Edisi Agustusan Makanya diadain lagi Si burger rendangnya Akan tetapi Yang berbedanya tuh Si Mcshaker nya Untuk Mcshaker nya tuh Rasa cabai hijau Ya Kalau yang sebelumnya tuh Kalau gak salah Si yang burger rendang itu tuh Si Mcshaker nya tuh Rasa gulai Kalau gak salah Ya rasa gulai Rasa kuah gulai gitu Disini saya dapet Si kentang gorengnya Dan juga Nih si Mcshaker Bumbu siap pakai Rasa cabai hijau Packagingnya baru berwarna hijau Nih Jadi Si paper bag ini tuh Fungsinya Buat ngasukin Si kentangnya Terus Naburin cabai hijau Dan dikocok Tapi Sebelum itu Sebelum ke si Mcshaker nya Saya mau nyobain terlebih dahulu Si burger rendangnya nih Apakah Rasanya Masih sama Saya buka terlebih dahulu Hmm Wow Wow Untuk si rotinya Untuk si rotinya ini Berbeda Banget Dari yang burger rendang sebelumnya Yang ini tuh Untuk si bannya Berwarna Pink ya Kalau yang sebelumnya kan Berwarna coklat Dan di si bannya ini Bagian atasnya Ada Biji wijen hitam Dan juga biji wijen putih ya Sebelum saya coba Saya pengen lihat dulu Dalamnya Wow Ini Kalau gak salah Dalamnya agak beda cuy Dalamnya agak beda Bisa dilihat Ini ada Bawang bomba yang diiris Yang masih fresh Dan di bawahnya Sudah dilumuri Dengan bumbu rendang Dan ada si petinya Yang Wih Bener-bener tipis ya Gimana nih Rasanya ya Kalau yang Buat gerendang Dua tahun lalu tuh Kalau gak salah Si Apa yang namanya Si Bawang-bawangnya tuh Kalau gak salah Udah ngegabung Apa Diaduk sama si bumbu rendang Terus bentuknya tuh Dadu ya Dadu-adu kecil Kalau ini Di slice Panjang-panjang gitu Dan Dari wanginya Ini Wangi Rempah-rempah Padangnya tuh Dapet ya Wangi rendang Tapi cenderung Kayak ada wangi-wangi Bumbu gulai Gimana nih rasanya Langsung aja Saya coba ini ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Saya bahas dulu Dari si rotinya Rotinya ini Emang kelihatan Gak begitu ngembang Tapi ini rasanya Bener-bener enak Fluffy Dan Ada tekstur-tekstur Sedikit cuy Sedikit kenyal Tapi gak keras Jadi Waktu dikunyah tuh Enak gitu ya Ada rasa-rasa Fluffy Yang sedikit kenyal Dari si Bannya Terus Kalau diinget-inget lagi Ini Rasa si rendangnya Lebih mirip Burger rendang Dari McD Yang tahun sekarang Kalau yang 2 tahun sebelumnya Saya kalau gak salah Pernah nge-review juga Rasanya tuh Sedikit kurang mirip Kalau gak salah Kalau yang ini sih Rasa rendangnya Bener-bener Berasa Bener-bener sama Dan Jadi si dagingnya tuh Bukan si daging yang udah dikasih Bumbu rendang Di adonannya ya Jadi Perti Burger McD yang biasa Terus Atasnya dikasih Bumbu burger Eh bumbu burger lagi Bumbu rendang Tapi Walaupun Cuma di bagian atasnya Dan bagian bawah mungkin ya Dikasih si Bumbu rendangnya Tapi ini bener-bener nge-blend Bumbu rendangnya kuat Tapi rasa dagingnya Masih berasa Walaupun Agak sedikit berasa Dan Ditambah lagi Tekstur Bawang bombay mentah Yang bikin Aroma Unik Jadi udah ada rasa Bumbu rendang yang Aromanya lumayan kuat Dinetralin Atau di Apa ya Disegerin dengan Bawang bombay yang Mentah Yang udah dipotong-potong panjang Jadi Di mulut tuh Gak begitu Wow Segar banget Dan Untuk Laginya ya Bener tadi saya udah bilang Sama kayak Burger McD yang lainnya Dan Untuk si bumbu rendangnya Ini tuh Kalau diingat-ingat lagi Ini tuh kayak Bumbu rendang Yang kemasan Bumbu rendang yang Tinggal siap pakai Tinggal ditumis Yang Bumbu basahnya gitu ya Kayak merk Indofood Kayak gitu Ini rasanya hampir sama Kayak gitu Lebih mirip yang tahun sekarang Menurut saya Si Rasa rendangnya Walaupun ya Rasa rendangnya kayak Bumbu-bumbu kemasan Tidak mengapa Karena Untuk sekelas fastboot Kalau pengen bener-bener identik Menurut saya tuh Agak tricky Dan juga agak sulit ya Malah bisa-bisa Fail jadinya Nah sekarang Setelah saya nyobain yang kentang Ini nanti saya habisin di belakang video Saya mau nyobain yang Make Secret Jadi Caranya tuh Ini si paper bag Dimasukin si kentangnya Nah Terus Si cabai hija Dimasukin ke sini Wah Bumbu cabai hija lumayan banyak ya Ya Langsung aja Saya taburin tuh ya Bu Kalau dari bubuknya sini Kayak cabai hijau Dan juga menyerupai Kayak bumbu-bumbu Seaweed ya Gumput laut Saya bakal masukin semua Oke Sudah dimasukin semua Barulah diaduk Oke Oh Belum rata Untuk bagian bawah si paper bagnya nih Bisa dilihat Ini bener-bener Full ya lemnya Dan bener-bener kuat Jadi gak usah khawatir Kalau waktu dikocok Bawahnya bocol Nah 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 Si Make Secretnya sudah dikocok Sekarang bakal saya cobain nih Mana ya Yang bumbunya lumayan tebal Ada gak nih Oh ini Wow Sekarang Si Kentangnya sudah dibaluti Dengan bumbu-bumbu cabai hijau Gimana nih rasanya Apakah Wah enak Atau tidak Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini rasanya bener-bener ngaco cuy Gimana ya Ini rasanya Coba dari wanginya Dari wanginya saya cenderung Ganyum aroma cabai hijau Malah Saya Nyum kayak cabai Bubuk Yang berwarna merah Dari wanginya Dan untuk rasanya Ini bener-bener Ngagetin Soalnya Waktu Masuk melutuh Yang bertama tuh Rasa gurih Kayak rasa-rasa Gultih micin Terus kayak ada Rasa-rasa Sedikit cabai hijau Tapi yang gak pedas Untuk rasanya ya Tapi Waktu digunakan sih Malah cuman ada rasa Pedas Dan sedikit ada Rasa manis Menurut saya Lalu Ada rasa-rasa cabai hijau Tapi bukan cabai hijau Pedas Tapi Setelah si kentangnya Masuk mulut Dung Rasa cabainya Baru berasa Jadi Ini tuh Rasa cabainya Rasa pedasnya Baru berasa Dan lumayan Berasa banget Jadi ini tuh Rasa pedasnya tuh Delay ya Dan Rasa si cabai hijau Juga delay Setelah saya kunyah Abis Nah Rasa cabai hijau Baru berasa Di mulut Di aftertaste Nah jadi Enak sih Si cabai hijau Si cabai hijau nya Walaupun emang Rasa pedas Dan rasa si cabai hijau nya Delay Mungkin Saya bisa kasih saran Rasa si cabai hijau nya Agak diboldin Walaupun di aftertaste Rasa si cabai hijau Dan pedas nya Lumayan berasa Dan saya lupa nyebutin Itu saya beli di Grape Food Paketnya tuh paket Yang Burger Tendang Medium Harganya tuh Rp 51.000 Dapet Mcsaker cabai hijau Ya Kentang cabai hijau Dapet burger Tendang yang medium Terus dapet Minumnya tuh Soda gembira Jadi kayaknya Itu aja video kali ini Untuk Kalian Jangan lupa untuk komen Kedepannya saya bikin video Apalagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk Like Dan subscribe channel saya Dan juga Nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasi Ya Bye Sub indo by broth3rmax